Halo ko friends, jika ada soal seperti ini, kita akan menyelesaikannya menggunakan rumus diskriminan. Yaitu ketika fungsi kuadrat memiliki bentuk umum fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c, maka rumus mencari diskriminannya adalah d sama dengan b pangkat 2 dikurang 4 dikali c. Pada soal telah diketahui fungsi fx yaitu sama dengan 2x pangkat 2, jadi dapat disimpulkan bahwa nilai a sama dengan 2, kemudian nilai b sama dengan 0, dan nilai c juga sama dengan 0. Jadi jika kita substitusikan ke rumus diskriminan, akan menghasilkan 0 pangkat 2 dikurang 4 dikali 2 dikali 0. 0 pangkat 2 hasilnya 0, 0 dikali berapapun hasilnya tetap 0. Kemudian 0 dikurang 0 hasilnya adalah 0. Jadi jawaban yang tepat pada soal ini adalah a. Sampai jumpa di soal berikutnya!